Halo semuanya, balik lagi bersama aku di channel Hendry Gamers Oke, jadi di video kali ini teman-teman Aduh, ya, udah gatel banget gue mau bikin video ini teman-teman Jadi di video kali ini teman-teman, aku mau ngebahas soal Soal apa nih? Soal apa? Ya, soal create account ya teman-teman Atau ya bikin aku di Growtopia teman-teman ya Nah, disini teman-teman, aku mau edukasi kalian yang versi terbarunya teman-teman Uploaded terbaru Jadi ingat teman-teman, aku mau disclaimer sedikit teman-teman sebelum gue lanjutin videonya Yaitu dimana sekarang itu kita harus bikin akun 1 itu harus ada emailnya juga ya teman-teman Jadi nggak bisa email sembarangan Jadi kalau kalian beli sama aku, linknya ada di deskripsi teman-teman DM aja Instagram aku ya teman-teman yang Hendry Gamers ya Atau Hendry apa ya, pokoknya ada di deskripsi aku ya Kalian tinggal DM aja harganya 1 per 2 WL teman-teman ya Kalau kalian mau beli ya Oke Sedikit promosi Oke, kita lanjut ya teman-teman Nah, disini tampilan ini ya Tampilan HPku kayak gini teman-teman Nah, biasanya teman-teman Kalau kita daftar akun itu kan ada problemnya ya teman-teman Disini teman-teman Aku mau ngebahas capca itu ya teman-teman Gimana sih cara ngatasinya Nah, kebetulan banget ya Aku lihat kemarin itu ada salah satu konten kreator Bikin biar capcanya itu tetap nggak error teman-teman Nah, walaupun dia ada tulisan merah Ada capca invalid ya Itu bisa diatasin teman-teman ya Gimana caranya? Nih, gue pake device Infinix Note 30 Infinix Note 30 teman-teman ya Yang gue pake Infinix ya Yang buat teman-teman yang pake Infinix Silahkan gunain cara ini teman-teman Nah, cara pertama teman-teman Kalian harus pergi ke pengaturan ya Pengaturan handphone si Infinix ya ya Oke Oke, ini dia teman-teman Nah, pengaturan Infinixnya kayak gini ya Ini Ya, ginilah tampilannya teman-teman Oke, kita pergi ke sistem Nah, buat teman-teman yang belum buka opsi pengambangnya Kalian bisa nonton video yang Konten kreator lain ya teman-teman Atau video yang lain Yang cara bukain opsi pengambangnya ya Oke Opsi pengambang Kita klik teman-teman Nah, di sini Oke Di sini kalian bisa lihat ya teman-teman Kalian bisa lihat Ada pengaturan yang namanya Buka kunci OM Nah, buka kunci OM Nah, ini teman-teman Ya, izinkan membuka botloader Melalui verifikasi akun lokal Nah, jadi Verifikasi akun lokal ya teman-teman ya Jadi, kalau kalian ada Google gitu ya Google Nah, dia akan verifikasi di situ teman-teman Kalau sudah Kalau kalian ketemu ini teman-teman Kalian hidupkan saja aplikasinya Nah, nanti dia bakal keluar pin kayak gini ya Keluarin pinnya kayak gini Ya, kalian isi aja ya teman-teman Isi pinnya Kalau sudah Ya, ini aku skip ya teman-teman Karena Aku nggak perlu ini ya Nanti dia ada Pin Dan juga nanti ada password gitu ya Password email Nah, kalian tinggal masuk-masukin aja Nanti fiturnya bakal hidup teman-teman Fiturnya bakal hidup Ya Sudah hidup teman-teman Kalian tinggal scroll aja ke bawah lagi teman-teman Ke bawah lagi Ke bawah lagi Dan ke bawah lagi ya Ke bawah lagi Nah, di sini ada Di bagian layar ya Kita cari bagian layar teman-teman ya Kita cari bagian layar Kita scroll-scroll lagi ke bawah teman-teman Ke bawah lagi Ke bawah lagi Nah, ini ya Di bagian fitur gambar ya Nah, di fitur gambar itu Kalian ada tulisan Lebar terkecil Atau Resolusi terkecil Atau apalah ya gitu ya Di pengaturan kalian nih ya Di atasnya potongan layar ya Nah, ini DP-nya Kan default-nya itu 360 Ingat teman-teman ya Ya DP-nya itu 360 ya Resolusinya 360 Kalian ubah menjadi 500 adik-adik Nah, 500 Nanti tampilannya dia Seperti ini Nah, tampilannya seperti ini Teman-teman Dan Kalian langsung aja Balik lagi ke game Growtopia-nya Nah Ini aku Contohin teman-teman Nah, kebetulan Di sini Growtopia gue Gue pake Growlauncher Teman-teman ya Karena gue gak butuh lagi Yang namanya Growtopia yang biasa Karena gue pake Growlauncher Basic banget ya Nah, dia akan mengecil teman-teman ya Dia kecil banget gitu ya Ini kecilin aja deh Ya, kecilin aja Kecilin aja Kecilin aja Kecilin Nah, udah Bodo amat Ya Oke Kalau sudah teman-teman Kalian tiga masukin aja Teman-teman ya Terus kalian klik Connect Nah Connect ya teman-teman Nanti ada Rechart-nya Kalau kalian udah hidupin fitur itu Teman-teman Ya, ini buat pengguna kuota ya Karena aku gunain kuota teman-teman ya Jadi ini khusus buat pengguna kuota Kalau misalnya Wifi more kit Silahkan coba ya teman-teman Nah, ini teman-teman Biasanya kalau DP kita 360 Dia kebesaran teman-teman Tampilannya besar ya Kalau disini kita DP-nya ke 500 Jadi dia kecil teman-teman Nah, kita klik Nah, disini disuruh cari zebra cross ya Zebra cross Nah, zebra cross Oke Kalau udah gak ada lagi zebra cross ya Klik verifikasi Habis itu Submit Tunggu Nah, kalau dia reconnect kayak gitu teman-teman Berarti berhasil ya Adik-adik berhasil ya teman-teman Nah, ini reconnect lagi Nah, kita tungguin Nah, update data ya Update data Aku biasanya gunain powercoy teman-teman ya Ini Memang dari dulu aku memang gunain powercoy Setia sama powercoy Karena Bagi aku powercoy udah ada banyak fiturnya ya Oke, ini start Kiri-kiri aja Nah, ini ya Oke Aku ngajarin kalian Biar gak file-in Bikin akun Growtopia Ya Oke Kalau sudah kayak gini teman-teman Jangan kalian klik Klik ya Jangan klik disini langsung ya Get Grow ID Jangan Kenapa gue bilang jangan Karena Gue sering kali nge-stack disini teman-teman Sering kali gue nge-stack disini Hal hasil Ya, bikin waktu kalian terbuang ya Gue saran nih kalian Langsung klik exit game aja teman-teman Exit game Terus kalian masuk ke ward Terserah kalian mau masuk ward yang mana Yang rami aja teman-teman ya Contoh Di ward start Biasanya ward start itu kan banyak yang nge-spam-spam ya Oke, gue pindahin dikit Nah Kita ke ward start teman-teman Kalau misalnya ward start gak bisa masuk Nah Kalau gue biasanya kayak gini teman-teman Nah Dia bakal tuliskan Warning is temporary ya Kalau udah level 10 dan sebagainya Ini biasanya gak ada ya kayak gini teman-teman Ya, udah Bore banget Terus tinggal klik-klik akun Nah Oke Udah masuk teman-teman Nah Dia bakal ditulisan kayak gini Teman-teman Nih Gue kasih cunjuk kalian Kalau dia udah Ini ya Oke Ini gue keluar teman-teman Gue keluar Dari Dari Akunnya ya Teman-teman Nah Kalian bakal tengok ini ya Nih Gue kasih tengok jelas-jelas ya Nih Bahwa dia itu bakal verifikasi teman-teman Nah Dia bakal mengirim email verifikasi Jadi otomatis itu udah verifikasi teman-teman ya Dan akun kalian aman Nah Ini ya teman-teman Jadi buat kalian yang punya kayak gini Ya Apa namanya Kalau kalian mau bikin akun sama aku Ya Siapin lah akunnya Kalau misalnya 50 akunnya Siapin emailnya yang 50 Ya 50 unit ya Kalau misalnya pesen 100 ya emailnya harus punya 100 Ya siap-siap aja email kalian penuh ya Pusing kepala kalian ya Email sebanyak enggak gitu ya Ya 50 akunnya langsung bikin Nah Kayak gini teman-teman Nanti verifikasi udah langsung bisa masuk teman-teman Nah Oke Jadi Cemenin aja teman-teman Dan edukasi aku untuk hari ini teman-teman ya Thank you banget kalian yang udah nonton aku dari awal sampai akhir Nanti next kita bakal bahas lagi di video berikutnya ya teman-teman Gue pamit dulu Dan see you the next time kita di video berikutnya Dan Bye-bye